Kita bicara soal mafia hukum, rasanya sudah jadi rahasia umum Pak Harifin. Kalau kebanyakan Markus-Markus makalah kasus itu justru dari dalam peradilan sendiri. Bahkan pejabat peradilan sendiri, itu sudah rahasia umum. Persisnya yang sudah dilakukan, langkah-langkah reformasi yang sudah diambil oleh Mahkamah Agung apa Pak? Karena terus terang yang baru kita lihat sekarang adalah pelang pemberitahuan tidak menerima orang berperkara di pengadilan. Tapi yang lain belum terlihat oleh masyarakat. Yang pertama tentu bahwa setelah beberapa tahun terakhir kita melarang semua pejabat pengadilan, terutama hakim, untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Dan ini, kalau ini ketahuan, sanksinya adalah sangat berat. Karena terbukti pada tahun yang lalu, ada tiga hakim yang ketahuan berhubungan dengan perkara. Pihak-pihak yang berperkara. Satu, sudah menerima uang. Satu, menerima uang dan mobil. Dan ini dilaporkan. Kita periksa, terbukti, dan itu dipecat. Satu orang dinonpalukan selama dua tahun, dan remunerasi dikurangi, turun pangkat. Oke. Berarti sanksinya kurang berat, Pak? Karena kalau kemudian sudah ada bukti-bukti, atau memang sudah betul-betul tertangkap basah melakukan penyuapan, dan sanksinya hanya dipecat maksimal, itu tampaknya terlihat tidak serius? Bukan tidak serius. Non palu bagi seorang hakim. Itu adalah termasuk hukuman yang berat. Tetapi seharusnya kan lebih dari itu, Pak. Seharusnya malah masuk penjara, bergabung bersama maklal-maklal kasus lain, yang memang sudah sepantasnya ada di penjara. Kalau itu dianggap bahwa itu bisa dibuktikan, bahwa dia memenuhi unsur-unsur penyuapan, makam agung tidak pernah keberatan supaya itu diproses di kejaksaan, di kepedisian. Tidak pernah keberatan, tapi apakah makam agung pernah mengambil inisiatif untuk melaporkan langsung hal-hal yang sudah jelas-jelas terjadi, pelanggaran yang sudah terjadi, Pak? Pernahkah inisiatif itu muncul dari makam agung? Makam agung kan melihat bahwa yang dilanggar itu adalah kode etik. Makam agung belum melihat apakah unsur dari pidana itu terbukti atau tidak. Sumber mata Najwa mengatakan biasanya hakim-hakim itu kalau kemudian menerima uang, terkadang dengan menjadi narasumber pelatihan atau narasumber kursus, tetapi mendapat uangnya atau honornya puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Jadi mengajar sehari saja dapat ratusan juta rupiah. Itu modus-modus hakim-hakim disuap, Pak Harifin. Ya, setahu saya, itu belum pernah terjadi. Belum pernah ada yang dilaporkan? Belum pernah ada yang dilaporkan. Bisik-bisik di belakang, Pak, kencang sekali. Kalau ada yang bisa membuktikan itu silahkan laporkan ke makam agung. Pak Harifin, terima kasih banyak sudah datang di Mata Najwa dan juga bercerita banyak soal upaya-upaya reformasi yang dilakukan. Terima kasih, Pak. Tetaplah bersama kami, Mata Najwa masih akan kembali di Republik Maling sesaat lagi di Metro TV. Tidak ada kabarnya nih Republik Maling ini? Negeri ini memang juara mengharap biasanya. Jadi setiap ada yang baru ya sudah lah kita taruh harapan.